Halo semua, salam sehat. Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran sejarah. Setelah kita semua berakhir pekan, semoga dalam keadaan baik-baik saja, mensyukuri berkat dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita bersyukur dan berterima kasih karena kita semua masih diberikan nafas. Tentu rasa syukur itu selalu ada dalam diri kita masing-masing karena mengucap syukur itu adalah satu bentuk bagaimana kita berterima kasih atas tuntunan dan perlindungan Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Nah, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk saja dalam materi. Tetapi sebelumnya saya mencoba mereview kembali apa yang saya sudah bahas dalam video sebelumnya itu tentang poin A, sebelum mengenal tulisan di dalam bab yang pertama. Pertanyaannya adalah, apa maksudnya sebelum mengenal tulisan? Apa poin penting yang bisa kita dapat dalam pembahasan tentang sebelum mengenal tulisan? Nah, titik berangkat kita adalah sebelum mengenal tulisan. Sebelum mengenal tulisan itu erat kaitannya hubungannya dengan zaman praaksara. Pertanyaannya adalah apa itu praaksara? Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi, praaksara artinya sebelum mengenal tulisan atau sebelum tulisan. Jadi, zaman praaksara adalah zaman di mana orang-orang belum mengenal apa yang namanya tulisan. Tidak seperti kita sekarang sudah mengenal tulisan. Bahkan juga, lebih daripada itu, teknologi yang sudah semakin berkembang, teknologi yang sudah maju, itu memaksa orang tidak lagi menulis di buku, tidak menulis di kertas, tetapi sudah menggunakan alat-alat elektronik. Handphone misalnya. Nah, pertanyaan yang penting lainnya adalah, kapan zaman praaksara ini dimulai? Dan pertanyaan lanjutannya adalah, kapan masa praaksara ini berakhir. Zaman praaksara ini dimulai pada waktu manusia itu ada. Dan kapan masa praaksara ini berakhir? Pada waktu manusia sudah mengenal apa yang namanya tulisan. Karena saman praaksara bicara tentang sebelum mengenal tulisan, jadi saman praaksara ini akan berakhir ketika manusia itu sudah mulai mengenal apa yang namanya tulisan. Oke? Itu review pembahasan tentang sebelum mengenal tulisan. Poin pentingnya ada di sana. Nah, karena itu kalian coba akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada kalian sebagai tugas mandiri kalian. Saya coba baca lagi dari buku ini. Dan kalian coba mencarinya. Pertanyaan yang pertama adalah Mengapa Istilah praaksara lebih tepat dibandingkan dengan istilah prasejarah untuk menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Saya baca lagi pertanyaan yang pertama. Mengapa Istilah praaksara lebih tepat dibandingkan dengan istilah prasejarah untuk menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Secara metodologis bagaimana kita dapat mengetahui kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Saya baca lagi. Secara metodologis bagaimana kita dapat mengetahui kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Pertanyaan yang ketiga Mesir mengakhiri zaman praaksara sekitar tahun 3000 sebelum masehi. Tetapi di Indonesia baru abad kelima masehi. Pertanyaannya mengapa demikian? Sekali lagi Mesir mengakhiri zaman praaksara sekitar sekitar tahun 3010 masehi. Tetapi di Indonesia baru nanti abad ke lima masehi. Mengapa demikian? Pertanyaan yang keempat Apa saja pelajaran yang dapat kita peroleh dari belajar kehidupan pada zaman praaksara? Apa saja pelajaran yang dapat kita peroleh dari belajar kehidupan pada zaman praaksara? Oke? Itu keempat pertanyaan yang akan menjadi tugas mandiri kalian. Dan setelahnya kita coba diskusi lagi di grup WA kelas kalian masing-masing. Kalau nanti ada pertanyaan nanti kita diskusi di sana. Dan poin B nanti kita lihat dalam video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. selamat menikmati.